Sementara itu pemirsa Gubernur Oli Dondokambe sebut sejumlah nama perempuan berpengaruh yang ada di Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan Gubernur saat menghadiri perhelatan Women 20 yang berlangsung di Likupang, Minahasa Utara. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe menyebut jika bumi nyiur melambai Sulawesi Utara, gudangnya para wanita hebat. Hal ini disampaikan Gubernur saat memberi sambutan dalam perhelatan Women 20 di Presidensi G20 Indonesia 2022 selasa 15 Februari 2022. Dimulai dari sejak era Maria Walanda Maramis sebagai toko wanita yang menunjukkan peran perempuan di tengah masyarakat Sulawesi Utara, kemudian ada sejumlah kepala daerah yang juga perempuan, serta rektor dua universitas negeri terbesar di Sulut juga perempuan. Sejak dulu toko wanita, Ibu Walanda Maramis sudah mempertontonkan dan memperlihatkan peran perempuan di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara. Dan memperlihatkan peran perempuan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sampai hari ini banyak para pemimpin negeri wanita-wanita. Contoh, disini ada pati di Provinsi Sulawesi Utara, seorang wanita. Dan juga pati ponamono seorang wanita. Ada tono-perempuan di Provinsi Sulawesi Utara, dan terbaik ada dua, lima, dan pusat juga wanita menjari. Dalam acara W20 tersebut, dihadiri langsung oleh 75 peserta, dan ratusan lainnya mengikuti secara daring dari berbagai negara G20. Kegiatan berlangsung mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Paul Bawole melaporkan untuk Kawanwa TV.